Terima kasih. Mampir dulu ah kebun cabai Pak Haji. Kebetulan yang sedang mesennya panen. Cabai merah besar ini biasa disebut juga cabai teropong teman. Mungkin karena ukurannya yang panjang dan besar ya. Wah pas banget nih. Ngebolang kita kali ini pasti bakal seru. Ayo teman petik cabainya. Kata Pak Haji cabai bisa dipanen ketika berusia 3 bulan. Dan dalam semusim bisa panen 3 sampai 4 kali. Memetik cabai harus beserta tangkai cabainya agar tidak mudah busuk. Dan jangan sampai merusak batang tanamannya. Nanti bisa tidak tumbuh lagi cabainya. Pastikan yang dipetik adalah buah cabai yang merah sempurna. Jangan petik yang masih ada warna hijaunya. Ayo kumpulkan ke dalam karung. Biar nanti Pak Haji yang timbang. Benar saja prediksi Pak Haji. Hasil panen hari ini mencapai 3 kuintah lebih. Kualitas cabai merah besar Pak Haji juga bagus-bagus. Makanya harus segera dijual ke pasar. Jangan sampai terlambat. Nanti harga jualnya malah turun deh. Cabai-cabai Pak Haji dan sayuran dari kebun lainnya sudah siap dijual ke pasar. Saatnya kami menumpang nih ikut ke kota. Eh tunggu-tunggu. Ada pembentukan kredit tuh. Ada si Mekel juga. Gimana caranya ya? Biar si Mekel bisa kami bawa pulang lagi. Aha! Aku punya ide. Makanya buku. Wah buku. Benar itu teh. Tagihan pahanyukan emang ya teh. Waduh. Tadi sih emang cucuknya kurang. Kurang. Oh dimana iya emang ini? Gilihat tuh emang ini. Wah bener. Cabai-cabai ini baru ada. Gilihat emang di hayam. Di hayam? Oh itu. Oh emang kerbutuh cabai. Halus. Kadek, kadek, kadek. Kadek, ayam lah. Halus jago yuk. Ayam lah, halus jago. Oh oh. Awas kabur. Awas kabur. Syukurlah. Paman pasti senang sekali si Mekel kembali pulang. Tinggal misi mencari obat untuk Paman nih. Haji, itu semuanya angkat. Ya mohon lang. Abdi, badan ngiring teap, Haji. Besok siap. Lang, ayo. Ya mohon. Ayo dulu. Ayo. Ayo barak, ayo. Ayo Dika, tetep, asep. Kita naik. Hati-hati. Jangan sampai menginjak sayurannya ya. Eh, itu si Mekel dibawa juga dong. Hehehe. Angkutan umum menuju kota memang belum ada di desa kami. Jadi, menumpang mobil sayur adalah pilihan yang seru untuk mencapai kota. Eh, gak terasa udah masuk kota nih teman. Ayo, kita ke Apotek cari obat Paman. Aduh, si Mekel dijual. Apa gak butuhnya cukup? Kan, wiatu, Pak. Ada milik Mama kemana iya. Mohon, Pak. Kan, teka yang seru emutan, Pak. Tenang, Paman. Kami bawakan sesuatu untuk Paman nih. Amang, iya obat. Obat di mana iya, Lang? Eh, tak di kota. Di pasaran resep, Pupo Mantri. Segera diminum obatnya ya, Pak Man. Dan istirahat yang cukup. Supaya Lekas sembuh. Paman harus cepat sembuh. Biar bisa beraktifitas seperti sedia kalah. Jadi, bisa rawat si Mekel lagi deh. Teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.